Yola Yuliana Yola Yuliana selaku pevoliputri Indonesia disebut-sebut netizen bakal menyusul Megawati Hangestri dengan bermain untuk klub voli luar negeri. Yola Yuliana tak henti-hentinya menarik atensi dari Volimania maupun netizen, terutama karena sejumlah unggahan terbarunya di media sosial akhir-akhir ini. Terbaru, Yola Yuliana membuat volimania geger dan berspekulasi berkat salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu, 28 Agustus 2024. Hal ini bermula dari Wibi Anhari selaku seorang agen voli mengunggah potret bersama Yola dan keduanya berada di bandara. Nampak ibu satu anak itu tampil kasual dengan mengenakan jaket corak, yang dipadukan dengan celana kargo dan sepatu boot serba hitam. Wibi Anhari pun menuliskan sebuah caption berbunyi good luck ibu dalam postingan tersebut. Sontat unggahan ini pun langsung membuat volimania bertanya-tanya sekaligus berspekulasi bahwa Yola Yuliana bakal menyusul jejak Megawati Hangestri, yakni bermain abroad alias untuk bergabung dengan klub voli putri di luar negeri, seperti Megawati dengan Red Sparks di Korea Selatan. Meski belum ada kabar lebih lanjut, namun netizen menebak-nebak kemana Yola Yuliana akan berlabuh. Ada yang menebak bahwa Yola akan bergabung dengan sebuah klub di Thailand hingga Jepang. Sementara volimania lainnya memberikan komentar semangat dan dukungan untuk pemain yang juga membela Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2024. Sebagai mana diketahui, sebelumnya ada sejumlah pevoli Indonesia yang berkarir di luar negeri. Selain Megawati Hangestri bersama Red Sparks di Korea Selatan, ada juga Fahri Septian bersama SKV Monatan di Liga Voli Bulgaria. Lalu ada Yuda Mardiansyah bersama Diamond Food Fine Chef di Liga Voli Thailand, dan beberapa pemain lainnya. Di sisi lain, Megawati Hangestri diprediksi absen membela Jakarta BIN di Proliga 2025. Proliga dimulai 3 Januari sampai 11 Mei 2025. Megawati Hangestri diprediksi absen lantaran bersamaan Liga Voli Korea Selatan. Di prediksi bulan Januari, tim voli Liga Korea masih melaponi pertandingan perebutan tiket ke Grand Final. Kemungkinan Megawati Hangestri baru bisa tampil di Proliga saat Final Four. Kepastian Proliga digelar Januari 2025 diumumkan kepada klub-klub calon peserta pada pertemuan virtual berlangsung Rabu, 28 Agustus 2025. Pertemuan dipimpin Ketua Proliga, Hani Esurkati, diikuti perwakilan klub-klub peserta Proliga 2024. Sementara itu, berikut jadwal tanding Megawati Hangestri dan kawan-kawan bersama Jung Kwanjang Red Sparks di turnamen Voli Putri di Taiwan pada awal September 2024. Megawati Hangestri memiliki sejumlah agenda pramusim bersama Red Sparks, sebelum tampil di Liga Voli Korea Selatan atau VELIC 2024-25. Salah satu turnamen yang akan diikuti Megawati Hangestri CS ialah Taichung Ban Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024. Kompetisi Voli Putri tersebut akan berlangsung di Taiwan pada 9 hingga 12 September 2024 mendatang. Red Sparks tercatat akan tampil bersama 5 tim dari berbagai negara yang akan berpartisipasi. Yakni dua wakil tuan rumah yaitu tim King Wale Taipei dan CMFC Volleyball. Kemudian anak Asuh Ko Hyejin itu menjadi satu-satunya wakil dari Korea Selatan. Selanjutnya ada Kanoa Lo Lea S. Fukuoka yang berasa dari Jepang, Tiktri asal Hong Kong dan terakhir The La Salle Lady Speakers dari Filipina. Jadwalnya sendiri sudah dirilis, di mana masing-masing tim, termasuk Red Sparks akan tampil dua kali. Kemudian belum diketahui apakah ajang Taichung Ban Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024 akan disiarkan secara langsung. Nantinya setelah tampil di kompetisi ini, Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan mengalihkan fokusnya pada ajang Kovo Cup 2024, pada 29 September hingga 6 Oktober 2024. Setelah itu, mereka juga mulai akan tampil di Liga Volley Putri Korea Selatan atau Felik 2024-25 pada 30 Oktober sampai 12 November akhir tahun nanti. Ratu Volley Korea, Kim Yeong Kong, baru-baru ini memberikan prediksinya soal penampilan Megawati Hangestri bersama Red Sparks musim depan. Adapun Kim Yeong Kong sendiri, ia adalah pemain yang akan membela Pink Speeders di Liga Volley Korea 2024-2025. Praktis, Kim Yeong Kong dan Megawati akan saling berdual dalam perebutan gelar juara Liga Volley Korea 2024-2025. Meski berstatus rival, Kim tak sungkan memberi pujian kepada Megawati. Menurut Kim, Megawati akan tetap bersinar dan masih menjadi andalan Red Sparks. Red Sparks cepat dalam memilih pemain asing, masih ada Megawati Hangestri, jadi saya pikir dia akan tetap melakukan yang terbaik, kata Kim. Prediksi yang dikatakan Kim soal Megawati tentu beralasan. Mengingat pada musim sebelumnya, Megawati mampu membuat kejutan dengan menyuguhkan penampilan yang impresif. Pada musim lalu, Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks. Berkaca dari statistik itu, aksi Megawati yang berposisi sebagai oposite bisa saja menyulitkan Kim untuk bisa membawa Pink Speeders meraih kemenangan. Ada pun saat ditanya soal peta persaingan tim juara, Kim menilai jika ia masih sulit untuk menebaknya. Masih dikutip dari sumber yang sama, Kim menilai jika semua tim mempunyai kans yang sama untuk bisa tampil apik musim depan. Masih terlalu dini karena setiap tim berkembang pesat. Saya berharap, Pink Speeders, dapat memanfaatkan setiap peluang dengan menunjukkan kemampuan individu mereka. Tambah Kim Yeon Kong. Sedangkan untuk jadwalnya, Liga Voli Korea 2024-2025 bakal bergulir pada 19 Oktober 2024 mendatang. Sebagai persiapan, akan ada perhelatan Kovokap 2024 yang merupakan laga pramusim sebelum digelarnya Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Kovokap 2024 Putri bakal berlangsung mulai 29 September hingga 6 Oktober. Untuk pesertanya, Kovokap 2024 Putri diikuti oleh 7 tim peserta Liga Voli Korea Selatan dan 1 tim undangan dari Jepang, Aran Maria Magata. Sementara itu, Jungguanjang Red Sparks dan Megawati Hangestri bakal mengikuti turnamen di Taiwan pada awal September 2024 mendatang. Meski belum reuni dengan Red Sparks, namun Megawati Hangestri sudah dihadapkan dengan jadwal turnamen Voli Putri yang padat merayap. Sebelumnya Megawati Hangestri dan Punggawa Red Sparks dijadwalkan akan tampil di Kovokap 2024 sebelum unjuk gigi di Liga Voli Korea Selatan atau VELIC 2024. Namun belum lama ini tim Voli Putri asal Korea Selatan itu diumumkan akan mengikuti ajang bergensi yang berlangsung di Taiwan. Yakni Turnamen Taichung Ban Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024 yang dihelat pada 9 hingga 12 September 2024 mendatang. Tercatat terdapat 6 tim Voli dari berbagai negara yang akan berpartisipasi dalam ajang bergensi ini. Ada dua wakil tuan rumah yaitu Tingking Wale Taipei dan CMFC Volleyball. Lalu Jungkuanjang Red Sparks menjadi satu-satunya wakil dari Korea Selatan. Selanjutnya ada Kanoa Lolea S. Fukuoka yang berasa dari Jepang, Tiktri asal Hong Kong dan terakhir The La Salle Lady Speakers dari Filipina. Dun diketahui apakah Turnamen Taichung Ban Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024 ini akan ditayangkan secara luas atau tidak. Setelah ajang ini, Megawati Hangestri dan kawan-kawan juga akan tampil di Kovo Cup 2024 pada 29 September hingga 6 Oktober mendatang. Ada dua grup dalam ajang Kovo Cup 2024, yakni grup A berisikan GS Chaltes, Hill Stater, Haipas dan I Peppers. Sementara di grup B diperkuat oleh Red Sparks, IBK Altos, Pink Speeders hingga klub Jepang yakni Aranmare.